klik subscribe dan like video ini, sekarang juga ada komentar the hall disana apa yang ingin saya sampaikan sederhana, simple karena khairul gala makol wadal sebaik-baik ucapan adalah yang kol sedikit wadal, tapi bisa menjadi petunjuk jangan banyak, tapi buat pusing sedikit, tapi jadi petunjuk itu sebaik-baik ucapan nah ucapan bagaimana yang sedikit, tapi banyak petunjuknya, itu ucapan Nabi Muhammad SAW kalau wahyunya Allah pasti, namanya juga ucapannya Allah tapi dari kalangan makhluknya Allah Ta'ala, ucapan yang terbaik adalah ucapan baginda Muhammad SAW di antara ucapannya baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadith, beliau bersabda khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain pendek ya manusia terbaik yang paling manfaat buat orang lain itu manusia yang terbaik nah sebentar lagi kita akan masuk bulan yang sangat bagus bulan yang sangat baik, meskipun setemua waktu semua bulan itu bah baik tapi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bulan yang disitu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan yaitu Laylatul Qadar malam Al-Qadar mudah-mudahan kita semua dapat malam itu amin fitu'adillah insyaallah amin bulan baik ada malam-malam yang baik siapa yang dapat malam itu hanya manusia yang baik ya manusia yang baik nah manusia yang baik yang bagaimana yang dia dapat Laylatul Qadar yang tidak masuk kategori manusia terblokir ada orangnya sholat tapi diblokir puasa diblokir kan banyak itu disebutkan dalam riwayat berapa banyak orang yang puasa yang didapat hanya lapar dan dahaga ya yang didapat hanya lapar dan dahaga kenapa seperti itu karena ada hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain tapi dia masih melakukan di bulan suci Ramadan apakah itu nah ini satu saja tidak usah banyak yang satu sudah sering saya bahas ya durhaka sama orang tua sudah sering kita bahas nah satu lagi ini yang terjadi banyak di akhir zaman selain durhaka sama orang tua musyahin orang yang saling bermusuhan dengan muslim yang lain dengan orang lain musuhan ini kalau pakai bahasa pergaulannya ya aku musuhan bedai aku musuhan sama dia na'udzubillah min zalik saling bermusuhan ini adalah suatu perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan sehebat apapun dia ibadah di bulan suci Ramadan di blokir tidak bisa dapat laylatul qadar di blokir gak bisa dapat rahmah di blokir gak bisa dapat ampunan di blokir gak bisa dapat yang namanya udhomanah biljannah jaminan masuk surga kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan itu sangat-sangat mahadermawan semua dikasih ampunan kamu yang penting sholat gak durhaka sama orang tua kamu gak kecanduan dan terus dalam kondisi mabuk-mabukan ya kamu tobat dari itu kamu gak putuskan silaturahim kamu gak musuhan sama orang amal sedikit saja Ramadan dosa yang lampau selama satu tahun habis artinya ada orang yang sebelum Ramadan buat Allah marah Allah gak mau marahan sama dia dimaafkan diampuni nah ini kok ada satu orang yang di Ramadan justru dia buat marah orang lain dia bermusuhan dengan orang orang lain maka sanksinya besar sanksinya apa tidak akan dapat ampunan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan tidak akan dapat malam al-kodar ada yang ngomong begini Ustadz Habib Yay Guru kok berat betul ya masa masa gara-gara musuhan saja kok gak dapat Laylatul Koder kalimatnya sepele ya masa cuman gara-gara musuhan kok gak dapat Laylatul Koder saya ini loh punya tabungan di salah satu bank tapi gara-gara saya masukkan pin tiga kali salah di blokir itu cuman gara-gara salah masukkan pin saya gak bisa pakai mobil bank banking di blokir mobil banking saya kenapa tiga kali salah masukkan pin daun cuman goro-goro lali keliru mau pakai uangnya sendiri pakai aplikasi tidak bisa kenapa seperti itu karena ada aturan yang dilanggar banknya juga jawab oh gampang itu telepon CS selesai betul ya nah Allah juga bilang gampang itu kamu tinggal ngomong sama yang bersangkutan gimana kabarnya kamu maafkan dia saling memaafkan selesai pertanyaan saya memaafkan orang itu beratnya dimana kok angelmen kebanteran kok angelmen memaafkan orang itu beratnya dimana sakit padahal gampang aku maafkan kamu selesai ada yang kurang terus kalau kita maafkan orang duit kita kurang enggak saya misalnya saya kan alhamdulillah lumayan ganteng ya alhamdulillah terus kalau saya maafkan orang ganteng saya kurang gitu enggak jenengan ya alhamdulillah ayuh betul kan ya terus kalau jenengan itu memaafkan orang cantiknya berkurang enggak kalau maafkan orang terus pangkatnya turun enggak kenapa kok susah maafkan nah itu maka dikasih trigger sama Allah dikasih satu pemicu mau surga selamat nerokoh dapat ampunan Laylatul Qadar mau maafkan orang lain ojo musuhan jadi Allah ini membuat Ramadan itu bulan penuh perdamaian di jagad raya makanya jangan bicara perdamaian sama muslim karena muslim itu hidupnya selalu dingajarkan untuk berbuat damai assalamualaikum damai untuk kali kalian damai semua enggak ada sholat saya udah sholat tapi saya musuhan sama dia ya sholatmu bagus musuhanmu elek nanti itu ada ada resiko yang diterima buat yang bersangkutan karena mengutamakan hawa nafsunya mengutamakan egonya mengutamakan dirinya kemudian meremehkan Allahnya Allah enggak tahu sakitnya hatiku gila enggak itu Allah bilang maafkan dia maafkan dia Allah enggak tahu betapa sakitnya hatiku Allah enggak tahu dia perlu ke aku seperti apa gendeng gila Allah enggak tahu perasaan saya seakan-akan ngomong begitu kan ya kalau dia berat memaafkan orang lain dia enggak memaafkan orang lain seakan-akan dia bicara seperti itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi ini ibu-ibu yang tersakiti oleh para suami masya Allah sudah suaminya enggak ada masih bisa blokir surgamu masya Allah ngeri enggak sampai kiamat aku tak mau melihat wajahnya lagi bagus memang jangan bukan mahrumnya ya bukan suaminya lah lagi ya jombok sawang-sawang jombok deleng-deleng oh jok bagus tapi dalam konotasi yang positif bukan dalam konotasi menyimpan rasa benci sampai mati aku enggak akan ngelayat bagus ya jombok layat enggak apa-apa tapi dongak Allahumma khabir lil muslimina wal muslimat kelengat mantan bucu muslim muka-muka selamat dunia akhirat masya Allah bagus Allahumma khabir lil muslimina wal muslimat yang satu itu jangan ya Allah aneh atau enggak aneh aneh kan kok seneng musuhin orang lah lain kok seneng di hati nyimpen rasa enggak suka sama orang lain sehingga hidupnya gak enak